Oke guys, ketemu lagi dengan saya Zaki Ali Sekarang saya sedang berada di Lampu Merah Bypass Karawang ya guys Kalau ke kanan ke tol Karawang Barat Lurus ke Johar Pemda Karawang Nah ini sudah memasuki Karawang Kota ya Jadi kali ini saya akan melakukan perjalanan melalui jalan belakang Stadion Singapur Bangsa Karawang Seperti apa kondisinya Silahkan terus ikutin video ini guys Jadi ini suasana sore hari ya Sekitar pukul setengah lima sore hari Sabtu Lumayan cukup rame Rame lancar Dan depan sebelah kiri adalah lapangan Karangpamitan Nah ini ntar malam pasti rame nih Banyak wahanan permainan Ada mobil patroli juga ini Lumayan banyak ada acara Ada tenda-tenda itu Kayaknya mau ada acara ini Suasana kota Karawang Silahkan Mang Masuk men 30 tahun sama kita Apa itu tulisannya Darusannya Jadi Sekedar info Besok tanggal 16 Atau 14 itu September ya Ada Mancing serentak di Karawang Itu di Postingan komunitas youtube saya ada Silahkan dilihat di tab komunitas ya Lebih lengkapnya ada disitu Sudah acara rutinan Kalau Rutin tahunan ya Ada Mancing bersama di Karawang Lampu merah Jadi Lumayan ada lampu merah di Kota Karawang ini guys Oh Mantap Saya ambil kiri apa lurus aja ya Kalau masih merah Saya mau ambil kiri aja Dan ternyata Masih merah guys Ayo Hijau-hijau Nah Hijau lurus Jadi Sebelah Kiri ini Kantor Bupati Karawang Depan kiri ya Ini Aduh Mang Maha sih Ini Kantor Bupati Karawang DPRD Nanti Di depan ada Tikungan Saya mau Belok Kiri Melewati Belakang Stadion ya Nanti Sampai mana Ayo kita Bareng-bareng Belok kiri Lurus itu Ke Ramayana Matahari Johar Nah ini Sebelah kanan Stadion ya guys Stadion Singapura Bang Sakarawang Lumayan banyak Di depannya ini Ada banyak yang Jualan minuman Makanan kecil Wow Pintu masuk Singapura bangsa Karawang Banyak Stikernya Eh stiker Apa sih namanya Gambar di gedung Itu Oh stiker Jadi ini Pintu Belakang Eh pintu Ah Ngomongnya Salah terus Jalan belakang Ya guys Nah saya mau Coba Belok kiri Mungkin bagi kalian Ada yang belum Tahu Kalau dulu saya ada Videonya ini yang Ke kanan ya Muterin Stadion Stadion Saya ini Belok kiri Terus ke arah Lurus terus Sampai Oh ini Kayaknya Kalau gak salah Itu sampai Ke Perempatan Pasar Cuhar Nah ini Irigasi Sebelah kiri Ini irigasi Dari Lewengsere Atau Lebih dikenal Dengan Jalan Irigasi CKM Ataupun Tanggul CKM Saya coba Lewat mana Lewat kiri Nanti Ada beberapa Perumahan Oh ini Ada Jembatan Kecil Cuma Buat motor Doang Nih Gak bisa Masuk Mobil Airnya Keren Belok Kanan Jalan Mana Ini Gak tahu Nama Jalannya Tapi Lumayan Hafal Daerah Sini Mungkin Kalian Ada Yang Tahu Ini Jalan Mana Silahkan Tulis Di kolom Komentar Ya Guys Banyak Yang Jualan Sebelah Kiri Enggak Terlalu Ramai Kalau Disini Karena Kerawang Kerawang Dengan Tema Jalur Alternatif Yang Ada Di Kerawang Jalur Mudik Jalur Kawasan Industri Maupun Jalur Perumahan Dan Bagi Kalian Yang Mungkin Pengen Pengen Tahu Atau Membutuhkan Info Dari Saya Silahkan Subscribe Like Dan Comment Serta Nyalakan Lonceng Notifikasinya Supaya Kalau Kalau Tentang Dulu Ada Delman Bocil Itu Yang Mendalikan Supaya Nanti Kalau Ada Info Terbaru Dari Saya Tidak Ketinggalan Ya Guys Info Info Dari Saya Oke Semoga Video Ini Bermanfaat Sekutar Jalan Belakang Stadion Singapura Bangsa Karawang Ini Rutenya Kesini Ya Guys Waduh Masih Sebelah Kiri Tadi Perumahan Geding Elok Jadi Sampai Ke Perempatan Johar Ini Kalau Depan Ada Perempatan Kalau Kanan Itu Ke Pajat Pasar Johar Ke Kiri Ke Arah Lamaran Maupun Mana Jalan Baru Guys Jalan Baru Karawang Wah Ditutup Balik Kayaknya Jalanya Tutup Enggak Sih Nah Ini Kalau Lorus Ke CKM Kondang Terus Lemeng Serah Oke Sekian Video Dari Saya Silahkan Di Komen Komen Di Video Saya Jangan Lupa Untuk Mancing Bersama Besok Bagi Kalian Yang Ada Di Kelarit Lokasinya Ada Di Walahar Kalau Yang Di Ciampel Ada Di Danau Cipule Lihat Ya Di Tab Komunitas Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Terima Terima